Selamat datang di Cari Sport, berikut kami sajikan daftar pemain Indonesia yang pernah menjuarai kejuaraan dunia bulu tangkis sepanjang sejarah, mulai tahun 1977 sampai sekarang. Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Kita mulai dari Tunggal Putra. Tunggal Putra pertama Indonesia yang pernah menjuarai kejuaraan dunia adalah Rudy Hartono, tepatnya di tahun 1980. Tunggal Putra Indonesia kedua ada Icu Sugiharto di tahun 1983. Tunggal Putra Indonesia ketiga ada Joko Supriyanto di tahun 1993. Di tahun 1995 ada Tunggal Putra Haryanto Arpi. Tunggal Putra Indonesia selanjutnya ada Hendrawan yang berhasil menjadi juara di tahun 2001. Di tahun 2005, Tunggal Putra Indonesia kembali menjadi juara yaitu Taufik Hidayat. Beralih ke Tunggal Putri Indonesia yang pernah menjuarai kejuaraan dunia ada dua orang. Yang pertama adalah Verawati Fadrin, tepatnya di tahun 1980. Dan Susi Susanti di tahun 1993. Bagaimana dengan 2022? Siapa kejagaan kalian? Tulis di kolom komentar. Pindah ke Gada Putra Pindah ke Gada Putra Pemain Indonesia pertama yang menjuarai kejuaraan dunia bulu tanggis adalah Pasangan Junjun dan Johan Wahyudi, tepatnya di tahun 1977. Pasangan Indonesia lainnya adalah Ade Chandra, Christian Hadinata, tepatnya di tahun 1980. Pasangan Indonesia ketiga ada Rudy Gunawan, Riki Subagia, yang menjadi kampiun pada tahun 1993. Pasangan keempat, lagi-lagi Riki Subagia menjadi juara namun dengan beda pasangan yaitu Reksi Mainaki di tahun 1995. Pasangan selanjutnya ada Ceng Sigit Budiarto, Chandra Widjaya, menjadi juara di tahun 1997. Pasangan selanjutnya di tahun 2001 ada Tony Gunawan dan Halim Haryanto. Ganda Putra Ganda Putra lainnya ada Markis Kiddo dan Hendres Jawan yang berhasil menjadi juara di tahun 2007. 2008 lagi-lagi Hendres Jawan menjadi juara namun dengan beda pasangan yaitu Muhammad Aksan. Di tahun 2015, Hendres Jawan untuk ketiga kalinya menjadi juara dengan pasangannya Muhammad Aksan. Di tahun 2019, lagi-lagi untuk keempat kalinya Hendres Jawan berhasil menjadi juara dengan pasangan Muhammad Aksan. Bagaimana dengan 2022? Apakah Hendres Jawan mampu mengukir sejarah dengan juara untuk kelima kalinya? Atau Dominion? Atau pasangan Fajri? Atau bahkan pasangan dari Bakri? Tulis di kolom komentar. Beralih ke ganda campuran, ganda campuran Indonesia pertama yang menjuara kejuaraan dunia ada pasangan Christian Hadinata dan Imelda Wiguna, tepatnya di tahun 1980. Ganda campuran lainnya ada Nova Widianto, Liliana Nasir yang berhasil menjadi juara di tahun 2005. Di tahun 2007, pasangan ini kembali menjadi juara. Di tahun 2013, lagi-lagi Liliana Nasir menjadi juara untuk ketiga kalinya, namun dengan beda pasangan yaitu Tantowi Ahmad. Di tahun 2017, Liliana Nasir menjadi juara untuk keempat kalinya bersama Tantowi Ahmad. Bagaimana dengan 2022? Apakah ganda campuran asal Indonesia mampu mempersembahkan gelar untuk Indonesia dan merupakan kado terbaik untuk hari ulang tahun Indonesia yang ke-77? Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSpot. Terima kasih.